Intro Hari ini hatiku sedang berbunga-bunga lor Neng Mirda sang pujian hati mengajakku main ke dataran tinggi Ah dia mati dur Duh Duh bangun Waduh ternyata cuma mimpi Tiwasuis bahagia yolur Kok cuman segitu? Kan buat dimasak Tadi tete cuman bilang suruh cari bunga Saya pikir buat wayasan Ih buat dimasak loh Yaudah cari lagi di kebun sana masih banyak kok Yaudah yuk Ini dia kembang simet khas majalengka Kembangnya bisa dimakan lor Kalau disini biasanya dijadikan cemilan atau campuran sayur Tapi kata Neng Mirda kali ini kembang simetnya mau dijadikan samosa Itu salah satu cemilan khas timur tengah yuk Cuci dulu kembang simetnya lor Bunga iki disemut kembang simet karena rasanya mirip simet atau belalang Nanti tak ceritain yuk Rasanya setelah dijadikan samosa Teh seli dan Neng Mirda lagi nyiapin bumbu dan bahan samosa Untuk bumbu tumisnya pakai bawang putih, bawang bombay, daun bawang, wortel, cabai merah, cabai bubuk, lada, dan ketumbar Kalau kulitnya terbuat dari tepung terigu, garam, dan gula pasir Kulek bawang dan cabai sampai halus Ada tambahan bumbu kari untuk memperkuat rasa rempahnya Cara membuat adonan kulitnya gampang kok Campurkan tepung terigu dan bahan lainnya Kalau sudah adonan dibagi jadi tiga bagian Kemudian tambahkan pewarna biar makin cantip lor Adonan yang sudah kalis bisa langsung dibentuk Pipikan pakai alat giling seperti iki yolur Sekarang tumis bumbu halusnya Kemudian masukkan bawang bombay dan bahan lainnya Tuangkan sedikit air supaya bumbu tidak cepat gosong Lalu masukkan kembang simet Aroma yang keluar sangat khas semasakan timur tengah Apalagi setelah bumbu karinya masuk Mantep iki lor Selanjutnya kulit samosa diisi tumis kari kembang simet Lalu tutup seperti iki yol Lalu tutup seperti iki yol Menggoreng samosa sama caranya dengan menggoreng risol atau pastel Goreng dalam minyak yang banyak dan pastikan semua samosa terendam Kalau warnanya sudah coklat kemasan artinya sudah boleh diangkat yuk Wih api tenan yuk warnanya cantik dengan tingkat kematangan yang pas Bayanganku rasanya crispy di luar, lembut dan gurih di dalam Daripada penasaran, mending aku coba langsung aja yuk Bener toh, kriuk di luar tapi lembut di dalam Terus dipadukan dengan rasa gurih pedasnya, juara iki rasanya Selain itu ada tekstur kembang simet yang rasanya mirip belalang Iki juga menambah kenikmatan si samosa yolur Terima kasih telah menonton!